Bentuk ini agak besar atasnya, seperti ini tenggi. Teman-teman harus pintar menganalisa dengan bentuk yang semacam ini. Jika lo pengen proporsional atau bentuknya itu seimbang dengan atasnya. Kita harus jelih betul gimana caranya untuk mengelabui, untuk mengelabui agar batang ini tampak besar. Ini kita kasih contoh, seperti apa sih caranya. Caranya seberlanjut. Perhatikan, ini kita buang untuk menonjolkan tekukan sikutannya di sini. Seperti ini. Jangan sampai kita ganggu, karena ini menurut saya itu center point. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi bersama channel Nolkan Biang Petika, pemirsa. Lagi-lagi kita mentrainingkan serut, pemirsa. Surat berunci yang sekian tingginya, pemirsa. Kurang lebih seratus tiga puluhan, pemirsa. Dengan ketinggian ini, kita bebas berekspresi pemirsa. Artinya, kita pengen membuat bentuk literati atau bujin pemirsa yang sangat tinggi. Seringkali saya bilang, serut yang semacam ini kita namakan nanti. Seperti serut kesunyian, teman-teman. Serut yang sendirian, di alam bebas. Terdiri menjulang. Sedemikian nantinya, kita untuk umban percabangannya benar-benar harus bisa menonjolkan percabangan. Menurut saya tidak perlu perdaunan yang lebat. Percabangan kita tegaskan, kita kasih penegasan-penegasan tertentu. Agar nantinya buoni ini benar-benar sampak mengikat hati, atau membius para penontonnya seperti apa. Dan bagi saya, buoni ini nantinya saya kepengen masuk ground lagi. Bagaimana caranya agar tanaman ini nantinya cepat jadi dan bisa menampakkan dirinya sebagai bentuk bujin. Seperti biasa kita pruning dulu nantinya, dan kita baca dari jauh gitu kan. Seperti apa sih nantinya penemuan konsep kita. Bagi teman-teman yang belum tahu, serut yang sudah berbunga. Seperti ini kita perlihatkan bunganya, yang sudah berbuah. Bagi yang belum tahu, ini buahnya apa, Mirsa. Misalkan kita deteksi lebih dekat, ini buah-buahnya, Mirsa. Bagus, cantik benar. Banyak juga yang di sini. Ini buahnya, Mirsa. Oh, ini. Oh, ini buahnya sekali, Mirsa. Lebat sekali. Yang sudah tua, kuning-kuning seperti ini, Mirsa. Oke, kita lanjut kerja. Oke, Mirsa. Seperti ini bentuknya, setelah kita pruning gitu kan, flow-nya agak kelihatan gitu kan. Kali ini kita dibantu sama Mas Pandi. Yang paling penting dari sekeluarga tentunya. Tapi sudah seperti ini. Kita analisa betul. Bagaimana sih, power atau kekuatan bunci ini nantinya. Kita harus teliti betul, dengan betul. Dan bentuk ini agak besar atasnya. Seperti ini, penggit. Teman-teman harus pinter menganalisa dengan bentuk yang semacam ini. Jadi, kalau pengen proporsional atau bentuknya itu seimbang dengan atasnya. Kita harus beli betul gimana caranya untuk mengelabui agar batang ini tampak besar. Ini kita kasih contoh. Seperti apa sih caranya? Caranya seperti ini. Cabang ini harus kita dekatkan dari batang utamanya. Nah, seperti ini. Nah, lebih dekat seperti ini. Jadi, ini tidak kelihatan terlalu tengkingnya. Kalau teman-teman mau. Tetapi yang seringkali teman-teman punya keberanian. Justru tengking ini diperlihatkan. Masa macam-macam metode, masa macam-macam cara. Karena pohon ini biar lama tidak terpegang sampai pada berbuah. Saya rasa perlu kita pindahkan ke ground dulu agar pencapaian cabang-cabangnya ini memenuhi syarat keinginan kita. Dan yang perlu diketahui, akar semacam ini saya rasa nantinya perlu perombakan atau perlu kita revisi ulang. Dan teman-teman perlu diketahui, akar semacam ini atau betuk pohonnya semacam ini akarnya tidak boleh, wah, kayak pohon formal gini. Ini beda konsepnya, tapi kita harus membuat akar ini benar-benar agak compang-camping seperti itu, kan. Terjadinya konsep seperti ini, bencin atau literatik. Gimana cara kita membuat akarnya itu benar-benar harus menampilkan akar seni menurut saya. Nah, tidak terlalu monoton, tapi bagaimana caranya kita nanti untuk memperanainya itu menarik. Ngacak, tapi ada bentuk daya tarik yang kepad, menurut saya. Oke? Seperti apa sih video selanjutnya? Ikuti terus di channel Narkat Biang Petingka. Lanjut, guys. Nah, seperti ini, Mirsa. Perlu diperhatikan teman-teman Biang Petingka. Semacam ini nanti kita harus potong, Mirsa. Gitu kan? Saya tidak pengen bentuk yang semacam ini, nanti literatik saya itu, saya berpikir harus beda daripada yang lain. Contohnya seperti ini, saya pengen membuat kanopi itu tidaknya di bawah. Atasnya itu kita bikin kanopi itu tertekukan, Mirsa. Untuk teman-teman yang seringkali bilang, Makotanya di mana, Mas Nurkan? Nah, makotanya di depan sini nantinya. Oke, kita lanjut. Perhatikan, Mirsa. Nah, ini kita buang untuk menonjolkan tekukan sikutan yang di sini. Seperti ini. Jangan sampai kita ganggu, karena ini menurut saya itu center point. Nah, bisa dikatakan center of interest, Mirsa. Nah, seperti ini bolehlah nanti untuk pajuan, Mirsa. Nah, agar pangkalnya ini nanti kelihatan besar, Mirsa. Nah, cabang ini kita buang, Mirsa. Nah, tujuannya itu untuk mengekspos sabang yang belakang. Nah, biar nanti dipandang itu tampak dari depan. Seperti ini. Nah, karena kita mendapatkan pokok center penglihatan itu di flow yang ini. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Oke, Mak. Nah, semacam ini bentuknya, Mak. Dulu ini pohon sangat sederhana, gitu kan. Ada beberapa terbukan. Lalu, kita kasih pertabangan yang seperti ini. Saya ingin menandakan pohon ini, Mak. Kenapa sih agak merunduk-merunduk kesan natural, Mak? Merunduk kesan natural, Mak, oke? Nah, saya ingin menandakan pohon ini sebagai kayak pohon yang kesunian, gitu, Mak. Yang menjulang tinggi, tapi merunduk sopan, gitu, Mak. Nah, seperti menandakan bahwa pohon ini benar-benar punya kehidupan lama atau benar-benar pohon yang benar-benar tua, Mak. Semacam ini, Mak. Kita kasih pelingkaran tekukan yang lumayan ekstrim, Mak. Nah, ini beberapa ini percabangan yang nanti. Ini pengen saya menampakkan percabangan besar, Mak. Seperti batang, gitu, kan, melengkar ke belakang. Lalu nyambeknya kesepan sini, gitu, kan. Setidaknya gede, maka tidak, setergelangan tangan sebelah untuk mengimbangi kesan batangnya yang setian, gedenya, Mak. Oke, pohon ini kita ground dulu, gitu, Mak. Nah, untuk pencapaian besar-besarnya cabang, saya ingin tuh kematangannya tuh lebih mengena, gitu, Mak. Nah, saya ingin nantinya ini agak menonjolkan akar yang terdeteksi seperti akar yang benar-benar terekspos, Mak. Seperti akarnya gari, Mak, tidak, ya. Oke, seperti perjumpaan kali ini yang kita videokan, Mak. Semoga edukasi atau demo kali ini bermasalah bagi kalian semua atau pemerintah semua. Kita tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bursa Indonesia. 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 Terima kasih.